jadi gini walaupun saya non muslim sebenarnya keluarga saya itu banyak yang muslim sebenarnya saya pun keinginan untuk mu'alaf sudah lama tapi terus beberapa bulan yang lalu saya itu dekat dengan seorang laki-laki yang muslim yang saya anggap bisa menjadi imam saya karena jadi ada keraguan sehingga dia mencoba mencari penerangan hanya salahnya saya katakan salah ya walaupun mungkin tidak salah sekali bahwa kenapa dia harus mencari penerangan kepada orang yang bukan Hindu salah satu akibat atau minusnya kalau orang meninggalkan Hindu penderitaan semasa hidup dimulai sejak awal ya lima puluhan tahun misalnya dan penderitaan setelah mati yang sulit untuk diselesaikan ini yang kadang-kadang batas waktunya tidak bisa dihitung awalnya bilangnya siap belajar bareng terus ketika sama keluarga saya untuk diyakinkan lagi jadi serius atau enggak katanya keluarganya yang gak siap menerima saya gadis jawa ini ya gadis jawa ini sebetulnya dia mendapatkan handuk gerah itu ya sehingga begitu dia punya keinginan yang sangat manusiawi dengan jodohnya ya ternyata ada penghalang yang sangat sederhana karena sesuatu yang aneh sebetulnya ketika ada seorang gadis yang ingin berharap menjadi mualap kemudian ditolak ya ada penolakan ini agak unik dan ini harus disadari bahwa yang menolak sebetulnya bukan sekedar penolakan biasa ini ada penolakan yang bersifat alami dan juga boleh dikatakan bersifat keleluhuran Om Swastiastu Salam Rahayu Pemirsa Hindu Channel Hindu Channel hari ini hadir karena juga banyak yang mengirimkan informasi terbaru pada hari ini karena ada video yang beredar di media sosial kemudian mengarahkan juga ke Hindu Channel adanya gadis Hindu yang tentu saja bertanya terkait dengan keraguan dalam menjalani kehidupan kemungkinan seperti itu dan ingin mendapatkan penerangan kemudian itu ditanyakan kepada salah satu ustadz yang ada di Indonesia pada rangkaian acara kegiatan muslim seperti itu dan tentu ini dari Hindu Channel mencari narasumber yang bisa memberikan jawaban itu atas pertanyaan yang juga dilontarkan oleh gadis Hindu ini beliau juga ternyata berasal dari salah satu daerah sekitar Jawa Timur dan hari ini kita akan bahas bersama dengan Aji Dewa Surat Naya Salam Rahayu Ji Salam Rahayu sepertinya semangatnya agak kurang karena sibuk sekali maklum ya sudah bertambah duanya bertambah Dari mana Ji terakhir ini mungkin kayaknya kemarin dihubungi dari bulan lalu gak bisa dari bulan ini gak bisa dan hari ini terakhir ini saya dari Cilacap, Banyumas, Ungaran, Ambarawa, Semarang, Bali, Kediri dan terakhir Blitar ya setelah itu belum lagi kegiatan yang disini nih ya ada kegiatan di setah Dharma Nusantara Jakarta kemudian ada pembinaan para dharmika di Tangerang itu yang terakhir nah ini mungkin Aji tentu banyak juga menerima pertanyaan-pertanyaan dari umat Hindu kita yang ada di daerah-daerah kemarin namun hari ini dari Hindu Channel ingin bertanya kepada Aji Dewa Suratnaya apakah bersedia untuk menjawab video-video yang saat ini sedang beredar ya tentu memang ada video-video yang memang harus diberikan jawaban tidak untuk hal-hal yang buruk tapi untuk saling berbagi dan saling mengisi tentu arahnya adalah semakin kita ini mencerahkan seperti itu pastilah nah Aji Dewa boleh kita simak video yang beredar saat ini yaitu Gadis Hindu yang bertanya ke salah satu Ustaz kita simak videonya ini baik curhat non muslim curhat sebenarnya saya kesini juga minta ini sih penerangan kayak lampu gitu gimana sek 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 eh eh gimana jadi gini saya takut viral terus dihujat Gus oh gak masalah Gus idam itu banyak yang hujat tetap hidup kok terasa khawatir beres terasa khawatir jadi gini walaupun saya non muslim sebenarnya keluarga saya itu banyak yang muslim sebenarnya saya pun keinginan untuk mu'alaf sudah lama tapi 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 ada satu dan lain hal yang belum bisa saya mau alas untuk saat ini gitu ada satu beberapa hal iya beberapa hal yang ya intern gitu terus beberapa hari yang lalu beberapa bulan yang lalu saya itu dekat dengan seorang laki-laki yang muslim terus yang saya anggap bisa menjadi imam saya karena saya gini Gus kalau saya dulu prinsipnya dari dulu begini iya saya ikut kamu gak apa-apa tapi kamu tahu bahwa di Islam ibadah seorang istri adalah tanggung jawab suami apakah saya sudah pernah bertanya apakah kamu siap untuk membimbing saya dari nol untuk mengenalkan saya dengan agamamu he 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 kue ini apa cah kacerni tau apu i kata antem nih loh ini ini yang ditakutkan di calonnya video ini loh siap 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 slowan di indokmu ini loh iya 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 itu aku kadung serius loh pak anda aku awalnya bilangnya siap belajar bareng paret ketika sama keluarga saya untuk diakinkan lagi jadi serius atau enggak apapun katanya keluarganya yang gak siap menerima saya inilah video yang bisa kita saksikan khususnya di Hindu Channel dan kita ingin bertanya ke Haji Dewa Suratnaya, mungkin kalau pertanyaan dari Miku pasti Haji Dewa Suratnaya akan tahu pertanyaannya apa, namun kita sama-sama tadi saksikan Haji Dewa bagaimana Haji Dewa menanggapi atau menjawab terkait dengan gadis Hinduinya kalau lihat videonya ini seorang gadis yang baik artinya dia berusaha untuk mencari tadi dia sebutkan semacam penerangan hanya masalahnya kalau lihat basicnya dia sebagai gadis Hindu ya gadis Hindu lah ya walaupun disebutkan gadis non-Muslim, tapi ya Hindu lah bahwa dia sendiri ada semacam keraguan jelas ada keraguan tentang kehiduannya saja jadi ada keraguan sehingga dia mencoba mencari penerangan hanya salahnya saya katakan salah ya walaupun mungkin tidak salah sekali bahwa kenapa dia harus mencari penerangan kepada orang yang bukan Hindu ini yang pertama karena karena tentu saja jawaban-jawaban yang diharapkan mungkin saja tidak persis sama seperti yang dia inginkan nah dia katakan juga bahwa ketika dia kenal seorang pria dan sudah sepakat namun dari orang tua atau keluarga sang pria ada penolakan nah ini sebetulnya bukan penolakan yang yang umum ya artinya begini kita tahu bahwa kalau ada orang yang ingin menjadi mu'alaf ya itu sebetulnya pasti akan dirangkul pasti akan dirangkul dan benar-benar di apa namanya benar-benar akan diharapkan menjadi seorang muslim yang baik ya namun ini penolakannya agak unik karena sebetulnya justru dengan penolakan ini dia terselamatkan sebagai umat Hindu dia terselamatkan sebetulnya artinya apa alam ini alam memberikan peluang kepada gadis ini agar dia mendapatkan jodoh yang seiman katakan begitu jodoh yang seakan-seakan sama nah ini jadi sebetulnya terjadi proses penyelamatan di sini ya nah mungkin juga dari pihak keluarga pria itu memang ada itikat seperti itu artinya sudah lah perkawinan dengan iman yang sama dengan keyakinan yang sama itu akan membuahkan sebuah perjalanan kehidupan yang sangat-sangat baik ke depannya nah mungkin aja seperti itu ya walaupun mungkin itikat seperti ini tidak pernah tersampaikan secara fisik seperti itu namun ini sebuah penyelamatan sebetulnya dan memang kalau kita lihat sebagai gadis Hindu tentu dia mendapatkan pemahaman tentang kehidupan sejak kecil ya sejak dilahirkan mungkin walaupun dia katakan bahwa keluarganya banyak yang muslim ya itu gak jadi masalah dan kita memahami bahwa memilih keyakinan itu adalah hak asasi baik untuk pria maupun wanita tidak ada kekuatan apapun yang boleh menghalangi ya tetapi tentu setiap keyakinan ini punya aturan ada sesuatu yang akhirnya bisa menjadi kendala bisa membuat perjalanan kehidupan ini tidak lancar seperti yang diharapkan nah inilah yang harusnya dipahami oleh setiap orang yang punya keyakinan ya khususnya Hindu misalnya sangat keras ini sangat ketat ya karena dalam dalam kompendium Hindu hukum Hindu yaitu menawa Dharma Shastra disebutkan ada satu kalimat yang berbunyi Dharma raksati raksitah artinya mereka-mereka yang tetap ada di jalur Dharma akan terselamatkan tetapi yang meninggalkan Dharma dia akan menderita nah penderitaan ini bisa penderitaan secara fisik maupun penderitaan setelah mati nah ini ini harus dipahami sebetulnya nah ini gadis ini sebetulnya masih terselamatkan masih ada kekuatan Hindu yang menahan dia untuk tidak lanjut ya tidak menjelaskan langkahnya menjadi muhalaf nah Haji Dewa apa yang Haji Dewa sampaikan baru saja itu Miko teringat dengan cerita salah satu kawan jadi kawan Miko pernah cerita bahwa pada saat ada upacara Hindu saya hadir dan itu ini orang Hindu yang cerita saya hadir namun latar belakang keluarga keluarga saya itu muslim semua mas kata beliau dan kemudian saya sampaikan ke salah satu orang suci pada saat itu antara pemangku apa pendada kata dia nah saya nanya di keluarga saya semua muslim nah kemudian saya Hindu sendiri karena sebenarnya ada karena apa seperti itu nah kata si orang suci ini kata beliau yang cerita ini anak-anak ini kawan Miko ini bilang bahwa kamu itu yang akan menyelamatkan keluargamu semua nanti di sana pegang omongan saya dan saya yakin saya akan ketemu dengan kamu nanti di alam sana nah apakah ini bisa adakah di dalam Hindu cerita-cerita seperti itu banyak ya saya sendiri banyak sekali tidak hanya menemukan tapi juga menangani masalah-masalah cerita-cerita kisah-kisah tentang orang-orang yang meninggalkan Hindu seperti halnya gadis ini sebetulnya kenapa di dalam keluarga besarnya misalnya kok hanya dia saja yang Hindu atau sebaliknya sebuah keluarga tiba-tiba ada salah satunya menjadi seorang Darmika itu seorang orang yang tadinya keakinan yang non-Hindu kemudian melalui prosesi Sudyaudani menjadi penganut Hindu mereka disebut Darmika nah sebetulnya gadis ini kenapa satu-satunya menjadi Hindu dalam keluarganya karena dia sebetulnya punya tanggung jawab punya tanggung jawab untuk mengembalikan atau menyempurna nantinya semua keluarganya secara rohani saya bicara rohani ini bukan fisik ya secara rohani nah kisah seperti yang disampaikan oleh Miko tadi itu banyak saya sendiri banyak mengalami di internet keluarga sendiri banyak kasus artinya begini dari sekian banyak kasus baik secara fisik dikatakan secara skala begitu ya banyak juga akhir dari kehidupannya mengalami penderitaan yang luar biasa belum lagi penderitaan itu akan dialami setelah mati karena apa orang Hindu umat Hindu ya apalagi yang yang sejak kecil memang asupan rohaninya adalah Hindu apalagi juga termasuk yang setelah dewasa menjadi penganut Hindu setelah mati tidak ada satupun tidak ada satupun yang meninggalkan Hindu ini tanpa penderitaan semuanya bukan hanya 90% 100% itu mengalami penderitaan setelah mati belum lagi ketika masih hidup hampir semua nah kenapa demikian karena sebetulnya begitu orang itu menganut Hindu maka di alam sana tetap tercatat sebagai umat Hindu sampai kapanpun artinya walaupun dalam kehidupan ini kemudian dia meninggalkan Hindu tapi di alam sana tetap tercatat sebagai umat Hindu nah itu sebabnya kemudian mereka-mereka yang meninggalkan Hindu dalam kehidupan yang sekarang ini ketika menganut Hindu dia dianggap tidak melaksanakan kewajiban sebagai penganut Hindu yang baik oleh karena itu ketika dia harus melakukan perjalan jiwa atau mati maka di sana dia tetap tercatat sebagai umat Hindu dan karena dia tidak melaksanakan katakanlah ibadah keyakinan Hindu sewaktu masih hidup maka setelah mati jalannya sama sekali diliputi oleh kegelapan nah Haji Dewa ngapur jadi sebenarnya ini sebuah kebanggaan dari gadis Hindu ini yang ada di Jawa karena banyak sekali umat Hindu di seluruh Indonesia ini melakukan tirta yatra ke Tanah Jawa berarti sebenarnya vibrasi atau energi Tanah Jawa ini khususnya di Jawa Timur Jawa Tengah gitu kan Haji Dewa apalagi Haji sering ke sana itu pasti akan ada alasan tertentu seharusnya gadis Hindu ini memiliki rasa bangga bahwa semua imat Hindu yang ada di seluruh Indonesia ini hadir ke sana untuk memperkuat jati dirinya kan gitu nah sebenarnya untuk juga menjawab pertanyaan anak-anak gadis Hindu ini terkait dengan jodoh tentu saja jodoh ini susah kan mencari jodoh Hindu dan juga yang tadi Miko sampaikan banyak yang ke Tanah Jawa juga anak ini bagus gitu loh saya lihat sebetulnya dia punya kewajiban untuk menyelamatkan keluarganya apalagi sebagai salah satu gadis Jawa kita tahu bahwa Jawa itu kan pusatnya sebenarnya Jawa boleh dikatakan sebagai pusat dari spiritual Nusantara ini tentu yang lain juga bisa merupakan pusat walaupun demikian tetap Jawa ini yang utama sehingga perjalanan spiritual yang kita sebut dengan Tito Yato itu memang ya Jawa lah tujuannya sebetulnya kita lihat di Jawa Timur Jawa Timur kalau kita lihat candi-candinya ada candi penataran kemudian di Jawa Tengah ada perambanan di Jawa Barat juga bukan tidak ada candi ada kita punya di Garut candi cangkwang misalnya walaupun memang konsep ketuhanannya antara Jawa Barat Jawa Tengah dan Jawa Timur mungkin agak berbeda karena di Jawa Barat sebetulnya tidak ada candi walaupun ada cangkwang tapi itu kan sebetulnya candinya juga tidak dikatakan sebagai ciri khas Jawa Barat karena Jawa Barat banyak sekali ada lingga sebetulnya Jawa memang tetap menjadi tujuan spiritual sebetulnya kita lihat sekarang di Gunung Lawu Gunung Lawu yang di Jawa Tengah ini kan sekarang dibanjiri oleh orang-orang dari mancanegara Belanda Belgia bahkan Israel Perancis Finlandia itu banyak sekali mereka katakanlah bahasanya berkeliaran begitu secara spiritual di Gunung Lawu karena Jawa Tengah yang merupakan akhir daripada seluruh perjalanan spiritual sebetulnya jadi gadis Jawa ini gadis Jawa ini sebetulnya dia mendapatkan handukrah itu sehingga begitu dia punya keinginan yang sangat manusiawi dengan jodohnya ternyata ada penghalang yang sangat sederhana sesuatu yang aneh sebetulnya ketika ada seorang gadis yang ingin berharap menjadi muhalap kemudian ditolak ya ada penolakan ini agak unik dan ini harus disadari bahwa yang menolak sebetulnya bukan sekedar penolakan biasa ini ada penolakan yang bersifat alami dan juga boleh dikatakan bersifat keleluhuran ada leluhur yang campur tangan dalam hal ini sebetulnya yang tidak menginginkan si gadis itu untuk meninggalkan Hindu karena dia punya kewajiban terhadap leluhurnya nah itu sebetulnya yang terjadi menurut saya jodohnya gimana nah masalah jodoh sebetulnya dia dengan status sebagai gadis Hindu dia bisa mohon datang aja ke pura banyak pura di Jawa Timur misalnya ada pura Prababuana di Blitar datang saja ke sana kemudian lewat atau dekat tinggal di sana kemudian berdoa lah di sana mohon diberikan jodoh dan yang terbaik untuk saya sekali dilakukan dua kali dilakukan tiga kali dilakukan saya yakin bahwa jodoh itu akan muncul tentu yang terbaik karena bagaimanapun juga setiap orang itu sebetulnya dari pengalaman saya ya mereka punya penuang untuk tiga kali mendapatkan jodoh dan yang terakhir itu yang terbaik sebetulnya seperti itu nah oleh sekarang itu terkait dengan jodoh datanglah ke pura kemudian mohonlah diberikan jodoh yang terbaik yang mampu membimbing saya dan mengantarkan saya sehingga kita berdua bisa melakukan perjalanan kehidupan ini dengan sepadan seperti itu saja enggak sulit kok enggak sulit nah kemudian Najib Dewa seharusnya juga banyak sekali kegiatan-kegiatan keagamaan banyak sekali kegiatan-kegiatan kesenian khususnya di Jawa kan gitu mungkin akan menemukan jodoh kegiatan-kegiatan di situ dan ketika ketika menjadi gadis Hindu yang apa istimewa seperti kakaknya ini yang yang luar biasa gitu yang bertanya pada kegiatan kegiatan pengajian ini mungkin nanti juga bisa hubungi Hindu channel gitu kan Jidewa mungkin ada yang bisa dihubungi Hindu channel mungkin ingin ketemu dengan tokoh-tokoh Hindu saya kenalkan mungkin juga bisa simak di kakaknya ini yang cantik mohon bisa siapa tahu video ini video Hindu channel ini bisa sampai ke ke apa namanya media sosial kakaknya mungkin nanti bisa dilihat di channel Hindu channel ini banyak sekali tokoh-tokoh Hindu kita yang hebat yang luar biasa yang bisa memberikan pemahaman terkait dengan apalagi yang diinginkan adalah penerangan seperti itu gitu kan nah mungkin Haji Dewa ini ada lagi karena Haji Dewa tadi menyampaikan terkait dengan doa ini juga gadis gadis Hindu Jawa ini juga bertanya bagaimana solusinya kan gitu namun kita saksikan videonya solusinya ini yang diberikan oleh Ustadz ini jawabannya adalah seperti ini sama sebelum Janur Kuling melengkung masih ada kesempatan tenang jodohmu dikawal ST amin merasa susah mulai saat ini kamu Senin malam Selasa istiqomah saja dan ketika habis itu kita istifar itu saya masih mesti ngasih kesempatan untuk berdoa dan berdoa pakai agamu masing-masing saja di dalam hati itu loh deh mintalah yang terbaik artinya apa ketika memang calonmu mas itu tadi calon imam yang katanya sudah ready tadi itu kok memang terbaik untuk kamu ya akan dilancarkan oleh Allah dan ketika memang belum baik ya nanti akan datang Arjuna terganteng untuk vide amin gak usah susah tenang tapi gini Gus tapi duhumen tenang dengan Aruki tapi iya lo Gus kadung gak yakin terus diyakin terus ditinggal terus gampang gampang itu gampang tapi kalau nanti ada restu dari orang tua kamu memang harusnya mu'alaf nanti iya keluarganya itu kan bilangnya katanya suruh cari yang seiman sedangkan saya dan keluarga saya itu sudah bilang bahwa saya siap untuk menjadi mu'alaf tapi jawabannya tetap cari yang seiman sampai keluarganya itu bilang yang Islam kecil lah iya gampang ini calon murut wamu nyawa gak bisa ini wangi nyawa ini ini calon murut wamu poh leh tiba-tiba niatnya tenanan iya tiba-tiba dari kengkane busat khawatir ini daripada gusik dem murur ini daripada gusik dem baru mas Ipin mangkat malah video dipek mas Ipin selesai mas Ipin malah langsung salaman taruh aku enak-enak saudara Ipin teman-teman tapi tenang deh tenang-tenang kamu tenang aja gak usah khawatir gampang tapi bilangnya gini loh gusik katanya bilangnya gini kok gak enak enak-enak enak aku ini minusnya enak tenang nah itu tadi yang disampaikan oleh curhatan gadis Hindu kita kepada salah satu Ustadz disitu juga menariknya adalah doanya dalam hati sebutkan sesuai dengan keyakinan nah kemudian disitu juga menyampaikan minus ya aku ini gadis ya kalau kita menyaksikan kalau anak muda ikut senyum-senyum lagi nah ini bagaimana Haji bisa menyampaikan hal ini jadi gini saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz benar berdoa lah dengan keyakinanmu ya kan nah tadi juga saya sebutkan bahwa ya datang saja sebagai umat Hindu kan datang saja ke pura duduk di sana lalu memohon diberikan yang terbaik terkait dengan jodoh nah kasus seperti ini pernah saya temui ya di Jawa Tengah sebetulnya di Banyumas katakan begitu ya itu seorang gadis pernah berdoa begini ya Tuhan dia ini Muslim sebetulnya ya Tuhan berikanlah aku agama yang benar bukan yang baik yang benar dan ternyata apa akhirnya benar dia mendapatkan jodoh umat Hindu orang Jawa asli Banyumas dan mereka sekarang sudah punya anak dua ya nah jadi kasus seperti ini sebetulnya banyak hanya karena keraguan-keraguan seringkali kita memohonnya juga ragu coba memohon dengan sungguh-sungguh sebagai umat Hindu ya memohonlah di pura itu yang paling gampang memohon secara sungguh-sungguh di pura supaya diberikan yang terbaik terkait dengan jodoh misalnya ini kan kadang-kadang tidak pernah atau jarang sekali mereka lakukan banyak yang bicara bahwa jodoh sulit tapi tidak pernah berupaya nah tadi Mikko juga sampaikan banyak kegiatan di masyarakat Hindu baik di pura ya kemudian di organisasi-organisasi disana sebetulnya peluang artinya apa disana kita bisa menemukan orang-orang yang bisa kita harapkan menjadi jodoh kita dan juga akan bisa membimbing kita apalagi orang Jawa itu gampang sekali sebetulnya ya karena bagaimanapun juga yang namanya orang Jawa ini dalam menjalani kehidupan itu gak pernah neko-neko gak aneh-aneh gitu loh ya itu akan memudahkan mereka dan mereka cenderung menjadi orang-orang yang selalu ingin ada di jalur kebaikan selalu itu jadi sebetulnya kalau menurut saya ya gadis muda ini tidak harus ragu dengan kehidupannya dan bahkan bisa lebih cepat kalau dia betul-betul melakukan yang namanya prartana doa sungguh-sungguh untuk suatu masalah yang dia hadapi cepat bisa terjawab seperti itu nah Haji Dewa yang terakhir tadi itu kalimatnya bagus sekali aku ini minusnya apa jadi bagaimana Haji Dewa melihat ketika gadis Hindu Jawa ini meninggalkan Dharma pengembara penuh dengan penderitaan apakah itu akan ada penderitaan minusnya itu apakah akan ada penderitaan ketika menjadi mu'alaf di dalam Hindu konteksnya itu seperti apa mungkin ada sastrannya atau mungkin ada ajarannya jadi begini kalau dia mengatakan minusnya apa itu mungkin maksudnya kenapa jodohnya sulit namun demikian kalau kita kaitkan dengan minusnya apa kalau dia meninggalkan Hindu misalnya banyak secara fisik secara jasmani secara kehidupan duniawi dia akan mengalami kendala-kendala kenapa karena dalam keyakinan Hindu orang yang meninggalkan Hindu dia akan kehilangan pengayaman pertama dari leluhur kalau orang meyakini ya bahwa leluhur itu ada kedua dia akan kehilangan hak-hak lain dalam kehidupan yang akan dia jalani mungkin awal-awalnya ketika dia menjadi muhalaf misalnya dia akan mengalami hal-hal yang dianggapnya baik bagus nikmat nyaman nyaman tetapi dalam suatu waktu ketika mencapai umur katakanlah di atas 50 disana mulai dia akan melihat bahwa ada sesuatu yang sebetulnya tidak sejalan dengan yang diharapkan oleh jiwanya sendiri disanalah dia mulai muncul rasa-rasa seperti penyesalan-penyesalan lalu ingat dulu ketika dia belum meninggalkan Hindu dan ini akan berpengaruh besar terhadap perjalanan sang jiwa maka saya katakan tadi sejauh ini yang saya pahami tidak ada orang-orang yang meninggalkan Hindu setelah mati tanpa penderitaan banyak kasus itu banyak sekali saya temui dan saya coba untuk membebaskan mereka dari penderitaan-penderitaan itu dan ternyata itu tidak mudah namun di Jawa ada pola yang namanya entas-entas itu banyak sekali menyelesaikan masalah seperti itu tapi itu setelah melalui penderitaan yang mungkin waktunya tidak bisa di hitung itu bertahun-tahun berpuluh tahun bahkan bahkan ada yang sampai ratusan tahun nah ini salah satu akibat atau minusnya kalau orang meninggalkan Hindu penderitaan semasa hidup dimulai sejak awal ya lima puluhan tahun misalnya dan penderitaan setelah mati yang sulit untuk diselesaikan ini yang kadang-kadang batas waktunya tidak bisa dihitung nah mungkin Aji pernyataan Aji ini akan menimbulkan sebuah persepsi lain terkait dengan ini jangan-jangan Aji Dewanya hanya melakukan ancaman saja namun yang akan menjadi pertandaan adalah penderitaan dalam bentuk apa biasanya yang terjadi khususnya yang sudah Aji Dewa temukan di lingkungan dalam kehidupan oke salah satu yang paling parah dan sampai sekarang masih saya tangani adalah ketika seorang wanita menikah dan dia menjadi muhalap bahkan sempat dia mencapai tanah suci itu punya anak enam keenam anaknya ini bermasalah anak pertama ketika menikah dengan seorang gadis anaknya baru satu harus bercerai anak kedua ketika melahirkan anak yang bungsu anaknya cacat fisik anak ketiga tidak tahu bahwa suaminya sudah menikah dan punya anak dua sementara dengan si anak ini tidak punya anak anak keempat cerai dengan suaminya sekarang konflik dengan keluarga anak kelima salah operasi sehingga tidak bisa punya anak laki-laki anak ke enam yang bungsu hamil di delapan bulan anaknya meninggal dalam kandungan dan itu sebetulnya sejak awal sudah diingatkan bahwa kalau toh anda meninggalkan hindu bukan berarti anda itu total tidak ingat sama sekali terhadap keyakinan yang lama tidak lalu ini ini kan bersifat duniawi fisik ya lalu yang yang berdampak negatif setelah kematian punya banyak sekali sangat banyak salah satu yang terakhir adalah seorang gadis yang menikah kemudian menjadi mualap melahirkan anak yang keempat dia meninggal ya kalau meninggal saja sih tidak ada masalah tetapi kemudian tiga hari setelah diritualkan secara keyakinan yang baru akhirnya muncul gangguan gangguan terhadap adiknya yang nomor tiga dan juga terhadap ibunya sehingga mereka sekeluarga ini gelisah akhirnya ya harus diselesaikan selesaikan akhirnya ya secara hindu disempurnakan seperti itu itu baru salah satu banyak mungkin kalau saya kumpulkan yang pernah saya tangani aja mungkin lebih dari lima puluhan seperti itu Najdewe ini mungkin akan ada pertanyaan yang lebih menyentuh lagi yang saya membayangkan walaupun tidak ada di posisi gadis Hindu ini khususnya di Jawa Timur ini saya membayangkan bahwa di dalam Hindu ketika kita mendoakan keluarga yang bukan Hindu itu alurnya bagaimana ya kemudian ketika saya satu keyakinan dengan dengan keluarga saya apakah doa saya sampai dan terakhir bagaimana Najdewe sebagai orang tua seandainya orang tua si gadis Hindu ini Haji sebagai orang tuanya dan beliau anak gadis Hindu ini sebagai anaknya bagaimana nasihat seorang orang tua kepada anaknya yang pertama ketika kita ini sebagai umat Hindu harus mendoakan keluarga yang non Hindu dengan doa Hindu ada keraguan memang kan sementara dari beberapa Darmika yang saya tangani karena mereka waktu mendoakan jadi begini ketika ada acara nyekar ya ke makam ya diarah kubur gitu ya kemudian ini keluarga agamanya beragam jadi ketika yang beragama Hindu ini melantungkan doa mendapat teguran loh kamu kan sudah Hindu kamu mau baca doa Hindu gak akan dipenang sampai nah itu disampaikan kepada saya saya katakan apapun agama mereka-mereka beliau-beliau yang sudah meninggal maupun yang masih hidup ketika kita mendoakan dengan cara Hindu itu 100% tersampaikan saya sudah melakukan itu karena apa? karena saudara kandung saya sendiri yang pertama yang sulung itu Nasrani kemudian kemudian yang yang nomor 4 itu Nasrani yang nomor 5 ya maaf yang nomor 5 Nasrani yang nomor 6 Muslim yang nomor 7 Muslim itu saya semua doakan dan mereka mengakui artinya terutama yang hidup mengakui bahwa doa itu ternyata sangat membantu mereka dan memang dalam ajaran Hindu juga tidak pernah ada larangan dan batasan untuk mendoakan siapapun itu dengan doa Hindu tidak ada larangan dan itu sudah banyak dilakukan oleh para pengenut Hindu bahkan ketika kami melihat tanda di sebuah gang oh ini ada orang meninggal yang bukan Hindu kami doakan dengan bahasa Hindu ya kami doakan dengan bahasa sederhana jangankan itu di seberang jalan ada maaf ada bangke anjing kita doakan kita doakan supaya si roh si anjing itu tidak menjadi limbah dan kita doakan siapapun itu maka dalam konsep Hindu ada yang disebut dengan wasu dewa kutumbakam semua makhluk bersaudara karena semuanya itu ada atmannya yang semuanya merupakan ciptaan yang maha kuasa jadi tidak ada doa yang gak sampai untuk siapapun kalau doa itu bernuansa Hindu tidak ada kami sangat meyakini itu sehingga bahkan ketika kami harus melakukan sesuatu untuk leluhur atau saudara yang bukan Hindu yang sudah meninggal yakin sekali dan kami menerima tanda atau sinyal bahwa doa itu sampai tidak ada larangan tidak ada batasan silahkan seperti itu bagaimana Haji sebagai orang tua nah ini sebetulnya sebagai orang tua itu sejak awal kita sudah berpikir bahwa ke depan anak-anak kita ini memang punya jalan sendiri-sendiri tetapi sebelum jalan ke arah itu muncul seperti yang dilakukan oleh gadis yang satu ini mestinya kita sudah bersiap diri kita ingatkan mereka sejak awal bahwa mereka itu lahir sebagai orang-orang Hindu jalan kematian pun tidak mungkin dengan keyakinan yang lain pasti jalan lahir itu sama dengan jalan kematian ini harus ditekankan kepada mereka dan diingatkan inilah salah satu bentuk tanggung jawab orang tua terdapat sehingga kalau sudah seperti ini ini akan menjadi tidak mudah namun tetap kita ingatkan bahwa lahir dengan Hindu mati pun juga hanya bisa dengan jalan Hindu tidak bisa dengan jalan yang lain ini tentu kita harus berikan contoh-contoh banyak contoh-contoh seperti ini bahwa orang yang meninggalkan Hindu karena menganggap jalan lain di luar Hindu akan menyelamatkan mereka nyatanya itu tidak pernah terjadi harus ada proses mengingatkan mereka kembali bahwa jalan kelahiran adalah sama dengan jalan kematian tidak ada pilihan lain memang secara fisik yang mati mati saja yang dikubur dikubur saja tetapi perjalanan sang jiwa akan memberikan gambaran yang sangat jelas seperti apa yang terjadi ketika kita membiarkan anak-anak ini meninggalkan Hindu jangan dikira hanya tanggung jawab kepada si anak orang tua bertanggung jawab kalau ada anaknya meninggalkan Hindu dan orang tua jangan dikiranya akan lepas dari karma tidak orang tua ikut menanggung karma bagian dari karma buruk karena membiarkan anak-anaknya meninggalkan Hindu walaupun alasannya secara logika itu benar tetapi secara bukan logika akan ada dampaknya nah itu luar biasa haji dewa walaupun nampak terlihat lelah iya begitulah tetap sebagai yang kita anggap sudah seperti orang tua kita sendiri sehingga jika ada kaitan dengan generasi Hindu pasti akan kita libatkan haji dewa surat naya karena penyampaian dari haji dewa surat naya adalah penerapan ketika berada di daerah-daerah apalagi sampai ke Blitar terus sampai ke Blitar Kediri Banyumas Ungaran Ambarawa Platen dalam waktu satu bulan 13 hari saya di 4 kabupaten nah mungkin ini apa mbaknya atau kakaknya yang cantik ini mungkin tergugah dengan apa yang disampaikan oleh haji dewa surat naya bisa mendm akun hindu channel baik facebook instagram ataupun mungkin komen nanti di channel youtube ini kami akan hubungi dan kita bisa bertemu di balik layar dari hindu channel ini dan mungkin haji dewa ada pesan untuk gadis Hindu sedikit ya tadi video ini tadi gadis ini mengatakan agamanya Hindu lalu menyebutkan namanya kemudian juga asalnya kebetulan asalnya gadis ini saya kenal baik sekali ya beliau mengatakan talun di Blitar kenal Rejo Purwaprababwana dan disana ada tokoh yang namanya Mangku Surologo ini bisa dikontek itu ya mbak ya kontek Mangku Surologo di Prababwana di Talun beliau akan bisa memberikan jalan keluar cepat dan nyaman nah itu sebetulnya terima kasih ya Haji Dewa sehat-sehat nanti ada kegiatan lagi di Indie Channel mohon bisa terus memberikan pembelajaran baik dan akhir kata kami tutup dengan Parama Santi pada hari ini bersama dengan Haji Dewa Surat Naya Om Santi 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 Om tutup sama Haji sama-sama Terima kasih